jumpa lagi teman-teman kita akan melanjutkan tutorial kita di dalam cara membuat kartu siswa menggunakan adobe illustrator tampilannya nanti seperti ini teman-teman bagi yang mau silahkan nanti bisa di download caranya ada di durasi ke 3 menit kita langsung saja pada tutorialnya oke teman-teman disini silahkan untuk aplikasinya harus sudah terbuka ya seperti ini masih dalam kondisi blank kita bisa membuat mengukur atau membuat satuan ukuran baru di dalam adbot atau membuat kampas baru ya kita coba saja membuat kampas baru digunakan file new ya seperti itu disini saya menggunakan satuannya mm saja dengan lebar 85 mm dengan 55 mm seperti itu ini jadi tampilannya nanti landscape ya oke kalau sudah teman-teman bisa juga diganti namanya menjadi kartu siswa misalkan atau kartu pelajar juga boleh oke kita tekan oke saja dulu seperti itu ini kampasnya sudah ada teman-teman ukurannya seperti yang kita setting sebelumnya oke sekarang kita langsung saja disini digambar saja menggunakan rectangle ya oke seperti itu selanjutnya teman-teman kita bentuk dulu ya untuk bagian headernya caranya kita satukan dulu untuk satuannya yang tadi ya samakan dulu ini yaitu ini yaitu 85 mm dengan 55 mm oke tinggal digambar saja ini ukurannya sudah sama kita simpan di tengah teman-teman kalau sudah kita yang ini kita duplikat ya caranya untuk di duplikat sebentar teman-teman kita reset dulu untuk tampilannya supaya lebih mudah ya oke ini kita masuk pada menu layer di menu layer disini di bagian rectangle kita duplikat saja caranya bisa digunakan ctrl c ctrl f ya teman-teman saya ulangi ctrl c ctrl f atau kita bisa di drag ke dalam new layer seperti ini jadi di duplikat ya oke seperti itu kita tarik saja ke bagian atas teman-teman kita tarik saja ke bagian atas teman-teman seperti ini ini bisa di kira-kira tergantung dari data yang akan dimasukkan nanti ya oke silahkan di klik pada bagian bawah pojok kiri dan pojok kanan menggunakan direction selection tool oke di klik saja ini satu kita drag teman-teman seperti itu ya untuk mendapatkan file silahkan klik halaman link download yang ada di deskripsi setelah itu nanti teman-teman akan dibawa kepada halaman blog cari tombol download biasanya paling bawah ketika di klik nanti akan langsung dibawa ke google drive silahkan di download dan selamat anda bisa mendapatkan file desainnya secara gratis tentu dengan dibaca ketentuan dalam pemakaiannya kita kurangi sedikit ini juga sama klik satu kita drag oke seperti itu kalau sudah teman-teman sekarang bagiannya ini kita duplikat lagi seperti yang tadi ya kita drag saja seperti itu kita pilih pada bagian bawah ya pada bagian bawahnya lalu kita kurangi oke jadi di disini pada bagian bawahnya itu lebih dari lebih kurang ya kurang tumpul ya ketumpulannya dikurangi jadi untuk sudutnya tidak terlalu lancip seperti itu setelah itu teman-teman silahkan kita diperlebar saja di drag seperti itu ini jadi keluar ya nanti kita akan rapihkan oke kalau sudah biar sekalian sekarang kita buat lingkaran oke kita buat lingkaran jangan lupa di tekan sip ya seperti itu supaya lingkarannya menjadi sempurna oke ini tekan sip kita simpan saja di bawah seperti itu untuk fillnya teman-teman kita hilangkan saja oke disini bisa di cek disini ada tanda kita non ya selanjutnya kita drag dulu oke ke sebelah kanan sambil di tekan out teman-teman saya ulangi di drag ke sebelah kanan sambil di tekan out lalu kita berbesar iya seperti itu oke nah ini teman-teman bisa kita rotasikan bisa menggunakan pojok kiri kanan atau atas bawah juga bisa cuma disini kita tentukan untuk titik rotasinya teman-teman bisa memindahkan titik rotasi dengan menggunakan rotate tool ya disini atau teman-teman bisa menekan tombol R kita klik saja disini teman-teman di klik dulu untuk tandanya ini menjadi berpindah dan kita bisa menggunakan rotate tool jadi titik rotasinya sudah menjadi berubah seperti itu oke kalau sudah sekarang kita duplikat untuk bagian sebelah kirinya yang ini kita di duplikat sambil menekan art di tarik oke seperti itu dan kita perbesar kita sesuaikan dulu supaya space nya tidak begitu besar ya oke kita drag saja disini kurang lebih nanti bentuknya seperti ini oke kalau sudah semuanya teman-teman bisa diseleksi seperti ini lalu kita bisa menggunakan ada smart builder ya di smart builder ini bisa kita isi dulu dengan warna sembarang juga tidak apa-apa untuk sementara ini satu ya terus ini dua tiga ini ketika menggunakan smart builder itu akan otomatis menjadi terpotong ya kalau mau eh menyambungkan dua bagian caranya teman-teman tinggal di drag saja seperti ini tuh jadi dua bagian menjadi satu atau dua perpotongan menjadi satu dan yang lainnya ini tinggal dibuang saja diseleksi oke ini juga sama tinggal dibuang ini juga sama tinggal dibuang oke selanjutnya teman-teman ini untuk bagian depan sekarang kita menuju ke bagian belakang kita bisa menduplikat adbot ya kita pilih adbot terus kita drag oke seperti itu kita perkecil saja iya ini jadi teman-teman sudah ada dua ya untuk bagian dari adbotnya otomatis juga latarnya menjadi dua yang ini teman-teman kita gabung saja ya kita gabung menggunakan pathfinder oke dan bagian atasnya teman-teman ini kita eh naikkan ya kita naikkan sebentar kita seleksi dulu tekan alt kita duplikat dulu nanti untuk dinaikkan yang ini kita gabungkan saja semuanya oke ini satu lagi kita gabungkan dulu semuanya menjadi satu untuk backgroundnya oke kalau sudah yang ini seperti yang tadi ini dibuang sedikit saja sebentar ini kita turunkan saja ke bawah seperti itu oke kita naikkan caranya menggunakan kontrol sip kurung kurawal kanan ya ini bisa dilihat di bagian layer ini menggunakan kontrol sip kurung kurawal kanan tomatis ini menjadi ada di paling atas seperti itu teman-teman oke kita rapihkan sedikit selanjutnya teman-teman eh pada bagian bawah disini kita bisa menggunakan ada pen tool atau menggunakan kurpatul kurpatur tool ya disini bentuknya lebih lancip kalau maksud saya lebih tumpul kalau disini bentuknya lebih lancip caranya teman-teman sama saja ya seperti ini jadi diklik tanda pernode pertama terus di drag seperti itu kita turunkan sedikit di drag dulu ya setelah dipilih titiknya dan yang ini juga sama dipilih lalu di drag supaya bentuknya bentuknya itu lebih lebih semutnya tinggal dipilih saja semuanya teman-teman seperti ini kita pilih dulu warnanya supaya tidak sama kita pilih agar tingkat dulu ya nanti kita bisa sesuaikan oke kita betulkan dulu ini untuk eh lengkungannya teman-teman bisa di edit ulang menggunakan direct selection ya di sini direct selection nya oke ini terlalu harusnya agak bawah ini juga sama tinggal sebentar kita rapihkan dulu oke kira-kira seperti ini setelah itu teman-teman kita ambil bagian yang tengahnya saja caranya yang ini ya sebenarnya caranya banyak teman-teman bisa melakukan seperti yang tadi eh diseleksi dulu lalu gunakan smartpil atau caranya ini di duplikat ya ctrl c ctrl f ya seperti itu ini jadi ada dua teman-teman bisa dilihat ini ada dua dipilih yang paling atas seperti itu lalu digunakan ada intersect ya intersect itu jadi mengunculkan atau memotong bagian yang berpotongan seperti itu kalau yang bagian atas yang ini diseleksi saja masih di pet finder di sini ada divide ya kalau divide itu jadi memotong semua objek yang bersentuhan dengan objek yang bersentuhan itu sendiri jadi ketika di klik teman-teman bisa dilihat ini menjadi tergroup ya jadi kita tinggal pisahkan saja lalu kita tinggal hapus bagian yang tidak akan dipakai seperti itu oke ini untuk background sekarang kita menuju ke pewarnaan pada bagian warna teman-teman di sini bisa menggunakan pada Windows lalu ada tab color ya di sini bisa dipilih atau untuk color di bagian sebelah kanan atau kita bisa menggunakan swatch ya di sini saya sudah siapkan untuk palette warnanya teman-teman kita klik drag saja oke yang ini kita beri warna biru yang ini biru muda yang ini lebih cerah lagi ya seperti itu yang ini kita beri warna masih biru dan yang kiri kanannya kita beri warna biru tua biru muda semuanya diseleksi dan outline-nya dihilangkan ya oke ini untuk bagian depan sekarang untuk bagian belakang yang ini warna biru teman-teman ini dipilihnya untuk file-nya ya ini juga sama kita lihat dulu untuk outline-nya yang ini warna home up map ini biru yang ini sedangkan ini biru yang satunya lagi terus ini juga sama menggunakan biru yang sama dengan di bawah dan untuk bagian kiri kanannya teman-teman kita kasih warna putih saja seperti itu ya oke tinggal seleksi semuanya dan kita hilangkan outline-nya ini backgroundnya sudah jadi tinggal untuk bagian bawah di sini kita beri lainnya teman-teman caranya ini kita duplikat saja menggunakan art kita drag ke atas seperti itu disatuannya kita naikkan ya maaf posisinya kita naikkan ya ini tekan D dulu ya kita reset dulu untuk bagian filenya kita hilangkan oke disini supaya disininya menjadi menghilang kita turunkan ke bawah ya untuk titiknya bisa menggunakan Direction tool atau teman-teman bisa di drag di bagian bawahnya seperti ini jadi di bagian atas itu ada space yang eh terlihat oleh teman-teman ya Oke setelah itu kita coba dulu buat ya yang seperti yang tadi yang backgroundnya kita kontrol c kontrol F ya setelah itu dipilih jadi ingat teman-teman disini kita pilih background dan objek ya seperti itu kalau sudah sekarang gunakan intersectnya disini ada intersect dan dipilih warna putih oke hilangkan outline-nya dan kita turunkan ke bawah caranya teman-teman disini turunkan ke bawah dengan menggunakan kontrol shift kurung kurawal kiri ya saya tekankan kontrol shift kurung kurawal kiri seperti itu oke selanjutnya tinggal kita masukkan deskripsinya teman-teman untuk deskripsi bisa menggunakan text tool ya disini mohon izin sebelumnya teman-teman jadi tinggal ditulis saja seperti itu nama alamat dan lain-lain mohon izin untuk tulisan saya tidak memperagakan ya karena pada tulisan ini tentu mudah ya mudah sekali teman-teman tinggal digunakan saja tinggal ditulis aja supaya video ini durasinya tidak terlalu lama dan pada bagian di bawah disini kita bisa menambahkan shadow ya oke caranya teman-teman diseleksi dulu semuanya lalu kita bisa pilih ada efek terus ada stylize drop shadow ya oke ini sudah ada kelihatan tinggal kita atur saja untuk opositnya misalkan kita hanya menggunakan 20% dan untuk blur nya kita menggunakan 0,5 misalkan dengan oposit 70 misalkannya supaya lebih kelihatan seperti itu ini untuk blur nya dan settingannya bisa dilihat selanjutnya ini teman-teman pada bagian X dan Y ini adalah posisi ya kita klik dulu previewnya supaya bisa kelihatan perpindahannya seperti itu ini untuk atasnya ya atas bawahnya seperti itu dan ini untuk blur nya kita tekan ok saja dulu kita masuk ke deskripsi untuk deskripsi seperti yang saya sampaikan tinggal menggunakan teks saja disini mohon izin saya sudah dilakukan untuk copy paste saja ya teman-teman untuk tulisannya disini saya hanya mencetokkan apa saja yang dimasukkan oke disini yang dimasukkan ada nama sekolah saya menggunakan ponnya standar saja yaitu arial ya nanti untuk teman-teman juga bisa disesuaikan kalau misalkan ponnya ingin lebih custom lagi ya seperti itu oke ada nama sekolah juga ada alamat berikut pemerintah ya disini ini kebetulan saya mengajar di Kabupaten Tasikmalaya disini ada nis ada nama tempat tanggal lahir juga ada jenis kelamin dan alamat tinggal di bagian sebelah kiri disini kita masukkan untuk fotonya teman-teman ini bisa menggunakan dengan dimensi 3 ke 4 ya ini lebarnya 30 sedangkan untuk tingginya yaitu 40 oke seperti itu jadi tinggal kita perkecil walaupun dimensinya walaupun kecil tapi dimensinya sama ya 3 ke 4 oke yang ini bagian atas ya kita naikkan dulu kalau misalkan ini terlalu lebar teman-teman ini bisa diturunkan ya caranya seperti yang tadi ya ya ini diseleksi ini tinggal diturunkan saja seperti itu oke dan kita masukkan sebentar ini kita kasih ball dulu ya untuk nama sekolahnya dan kita tinggal masukkan untuk foto logo yang masih masukkan untuk logo oke ini tinggal kita perkecil saja teman-teman iya seperti itu ini simpan di tengah oke kita seleksi dulu semuanya lalu kita bisa pilih ada legend to addbot dan kita pilih ke center iya nanti teman-teman bisa disesuaikan untuk posisinya selanjutnya disini juga sama ini tinggal di drag saja menggunakan art seperti itu lalu kita perkecil oke teman-teman kita perbesar dulu di zoom ini di perkecil oke tinggal nanti dimasukkan untuk fotonya teman-teman oke ini yang kelebihan kita bisa potong saja menggunakan line segment oke lalu pilih disini ada legend to vertical bottom lalu pilih bagian yang keluarnya teman-teman seperti itu dan seperti yang tadi dipilih ada divide kita ungroup saja buang yang bagian luarnya kita pilih lagi semuanya lalu kita turunkan control sip kurung kurawal kiri begitu pun untuk yang lainnya ya teman-teman nanti bisa disesuaikan oke teman-teman itu dulu sepertinya tutorial cara membuat eh kartu siswa sederhana menggunakan AI semuanya bermanfaat mohon maaf bila ada kesalahan atau ada langkah yang tertinggal atau mungkin tidak dimengerti atau gambar yang tidak sesuai tapi insya Allah yang kita bagikan adalah gambar yang ada di thumbnail ya seperti itu terima kasih eh salam belajar Indonesia channel Terima kasih.